Halo, ini lagi menuju rumah galeri Bang Alberto, seorang pelukis internasional yang sedang merintis lukisannya. Ini di dusun Yogyakarta, salah satu dusun di Yogyakarta. Dia punya koleksi burung-burung, ya inilah rumahnya galeri Bang Alberto, wah itu lagi ngelinting dia. Halo Bang, halo, apa kabar? Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya nih, saya Alberto. Oke, ini lukisannya keren ya Bang ya? Iya, beginilah. Ini lukisannya apa nih Bang? Maksudnya konsepnya atau apanya? Kalau bicara ini apa, kita nggak bisa nge-claim. Cuman kalau menurut saya dan banyak kawan-kawan bilang, untuk goresan saya ini cenderung ke abstrak ekspresionis dan juga ada yang ekspresionis, murni. Oke. Jadi kalau saya mau nge-claim saya pure di abstrak, kalau ekspresionis juga nggak. Yang jelas, itu semua tergantung dari mata-mata kalian. Oke. Gue nggak pernah, gue nggak pernah mengkotak-kotakan, gue root yang ini. Gue ini nggak. Oke. Gue menggambar sesuai dengan hati aja, yaudah gitu. Cuman banyak, kalau dari persennya sih cenderung kawan-kawan menilai ini punya karya saya, cowokan saya ini cenderung di ekspresionis dan abstrak ekspresionis. Munggu next-nya untuk selanjutnya bisa ngeliat atu-atu karya dan NTNT sendiri yang bisa nilai karya-karya. Oke. Ini berarti gue boleh izin ya untuk video ya. Gue ngeliatin dulu. Oke. Salam tembako Indonesia. Kita kacak lah. Ini galeri, Munggu. Oke. Ini tembako dari mana, Bang? Ini tembako Temanggung. Oke, mantap. Original ya. Original tembako. Oke, gue masuk-masuk dulu ya, Bang, ya. Oke, thank you. So, guys. Salah satu karya dari Bang Alberto. Ini masih banyak lagi nih di dalam. Iya. Iya. Oke. Oke, kalau mau kesini bisa nanti kita... Iya, banyak karya di sini, ya. Karya dari Bang Alberto. Oke, see you visit us and see you tomorrow. Check it out. Iya, inilah kita duduk bersama dengan Bang Alberto, seorang masterpiece art dari Jogja. Halo, Bang. Hai. Hai, apa kabar? Saya, kalau kawan-kawan sih banyak manggil saya itu Alberto. Iya. Atau Berto lah ya. Iya. Untuk di community art, painting, dan art lah ya. Itu kita dipanggil Alberto, tapi kalau nama aslinya itu Ama Pari Rojasaputra. Itu juga saya itu merantau di sini, merantau di sini, terus aslinya saya Sumatra, Lampung, dan saya Jogja ini 2009. Mungkin kalau mau sedikit-sedikit cerita nih tentang awal-awal ketarikan saya, apa ya, berkesanian, itu berawal terinspirasi di 2014. Itu saya pas masuk penjara. Oke, jadi pernah dibuya Bang ya? Iya, saya masuk di Gresia, itu di tahun 2014, itu saya satu ruangan dengan kawan yang memang dia seorang seniman painting. Singkat kata, kita agak tertarik lah, tertarik. Nah, lalu itu di penjara itu pun saya ada beberapa karya, saya ciptakan kurang lebih selama saya di sana 4 bulan, 30 sampai 40 karya saya ciptakan sebenarnya. Sampai saya keluar, sampai nah, Alhamdulillah saya masih tetap berkarya. Oke. Nah, kalau untuk lokasi galeri art shop kita, artwork kita, tepatnya di Bugisan Kampung Nicitrayan RT3, Yogyakarta sih. Ini sudah berapa ratus karya yang Abang ceritakan, Bang? Kalau saya hitung dari Gejak Digital Photo, itu saya hitung kurang lebih 200. Oh, 200. 200 karya itu mix ya, di kertas ada, di kampas ada, terus yang rusak pun banyak. Oke. Tapi sekarang ini mungkin kalau hitungan kasar kurang lebih ya, 100 up ada. 100? Wah, keren. Ini yang campur dengan beberapa yang juga sold out ya. Terseskip dibawa dengan teman, beberapa kawan juga, atau bawa. Yang mungkin yang ada di, ready di galeri saya ini kurang lebih ya 100 lah. 100. yang 100 yang ada di disini lebih 100 itu gimana ya Bang kalau gue sebagai orang awam ini gua tanya itu melukis itu apa sih sebenarnya gitu Bang ah gini bicara melukis ya saya ini aslinya saya bukan tadi bro om-om angkel-angkel anti-anti saya non-study bisa dikatakan lebih tepatnya saya otodidik lebih kalau bicara melukis melukis itu luas mas ini jaser ya ada pelukis dan melukis itu kita harus bisa bedakan kalau bicara melukis itu ketertarikan saya melukis sebenarnya tidak ada ketertarikan ya kita baik-baik tadi pembicaraan tadi itu pas waktu saya ah sekolah di Gresia saya masuk di penjara saya hanya terimperasi saja karena hari-hari di baidi di baidi satu ruangan saya dengan seorang seniman ada ketertarikan aja dan mungkin kalau masih mau lihat karya pertama saya ini saya bikin di penjara oh judulnya harapan itu masih ada kalau mungkin bahasa Inggrisnya kerennya itu oke don't never give up oke oh iya 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 ini karya pertama Oke Wow banyak sekali ya koleksi karyanya ya Alhamdulillah banyak juga ini apa sih jenrenya itu Bang kalau kita di musik itu jenrenya apa kalau bicara aliran ya iya jelas bukan aliran sesat bro oke oke ini saya nggak bisa nge-claim ah oh ini begini saya begini saya abstrak enggak enggak ya tapi yang jelas saya itu tidak pernah pikir tentang aliran cuman banyak kawan-kawan alp bilang kalau saya ini cenderungnya nah rootnya itu ke abstrak ekspresionis dan ekspresionis kalau abstrak ekspresionis mungkin seperti ini oke itu ya ini kecilnya paling bedanya ada di belakang mungkin kalau ekspresionisnya mungkin mungkin kayak gitu oke eh ini udah gak apa-apa oke oh ya 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 saya juga kayak sampahnya Kalau saya ngeklaim bahwa saya diri saya ekspresionis atau apa tadi itu ya? Abstract ekspresionis. Di sini saya punya kubisme. Kubisme, oke. Ini kubisme. Kubisme? Kubisme. Oh kubisme, oke. Jadi saya tidak bisa pernah mau ngeklaim bahwa saya ekspresionis, saya abstract ekspresionis. Itu saya tidak berangkatkan. Oke. Cuma saya bergambar, ayo gitu aja. Ini kan ekspresionisnya. Oh ini ekspresionis ya? Oke. Ini seperti orang bilang ini monokrom. Oh monokrom. Ini orang bilang juga naif ada. Oh naif? Iya. Oke. Tapi makanya yang gue bilang tadi ya mas ya. Hmm. Kalau gue mau ngeklaim diri gue seorang art painting. Oh gue tuh seorang ekspresionis. Iya. Oh gue seorang abstract ekspresionis. Enggak. Enggak sangat. Saya menggambar hanya ngikutin kata hati saya. Hmm. Saya memanfaatkan emosional saya. Hmm. Nah ini. Cita karya-karya. Dan saya tidak pernah punya ada konsep. Saya hanya mengandalkan emosional saya. Semuanya. Contoh kecil gini. Saya lagi broken. Hmm. Broken heart. Iya. Nah itu saya gunakan untuk media saya. Itu tema saya. Oke. Oke. Jadi enggak yang. Oh saya ada gelas. Saya sudah ambar gelas. Gini enggak. Hmm. Saya hanya mengandalkan emosional. Hmm. Saat itu. Hmm. Sorry. Oke. Ya seperti saya bilang tadi. Kalau mau mengenai. Ya poinnya. Saya. Not. Not tadi. Oke. Oke. Jadi yang penting. Hanya mencurahkan rasa yang. Yang dirasa ya. Oke. Oke. Mungkin. Lebih simple ya. Bahasanya itu. Memanfaatkan. Emosional. Saat itu. Oke. Oke. Itu yang. Yang menjadikan saya. Yang saya jadikan tema. Ya kadang-kadang saya juga. Mau gambar gelas. Jadinya sendok mas. Kadang-kadang saya mau gambar ikan. Jadinya kucingnya. Gue enggak tahu. Gitu kan. Itu semua. Ngalir gitu aja. Oke. Lalu gitu aja. Seperti ini juga. Saya. Saya pernah ada gambar gini. Saya pernah di komplain ini gambar ini. Dengan orang-orang yang. Ya kira ya. Entah. Gua ambil. Ya. Karyanya bos. Ya. Ini. Ini saya pernah di komplain. Ini apa temanya bang. Ini. Ada yang bilang katanya Allah. Alapas Allah. Cuman kok. Alapas. Ininya dua. Kalau saya bilang. Saya enggak mengelus itu. Ya. Ini jelas-jelas. Saya bikin juga kasih nama. Itu adalah. Penampungan. Penampungan. Oke. Nah ini kalau. Kalau saya bilang. Ini ada sebuah tangan. Jari. Jadi iya. Seperti kalau bahasa Indonesia lebih keren. Come to papa. Oke. Come to papa. Nah disini yang bisa lihat. Mungkin ada orang-orang. Ruh-ruh. Ya mungkin hanya. Saya. Gua enggak bisa paksain. Oh disitu ada. Ada enggak. Tapi. Disini. Disini banyak. Malaikat. Ya itu. Ya. Sangat. Sangat. Imajiner ya. Sangat. Imajiner. Maksudnya. Astrak. Espresionis. Oke. Keren. Keren. Keren banget. Apa namanya workshopnya. Workshop. Galerinya. Oh kalau di nama. Galeri saya itu. Alberto Art Gallery. Alberto Art Gallery. Galeri. Oke. Lokasi tepatnya di. Jalan Bugisan. Kampung Nitya Prayan. Yogyakarta. Oke. 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 Ya. Ya. Untuk para rekan-rekan. Para pecintaat. Silahkan kunjungi kami di. Yogyakarta. Langsung ketemu dengan Bang Alberto sendiri. Oke. Thank you. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. selamat menikmati